Fuji tak peduli disebut cuma bisa joget-joget di TikTok. Fuji anti-utami alias Fuji baru-baru ini dikunjungi oleh Atta Halilintar di rumah barunya. Dalam kesempatan itu Atta Halilintar banyak menanyakan seputar kehidupan Fuji selesai putus dari Tarik Halilintar. Atta Halilintar sempat menanyakan apakah Fuji dan Tarik putus baik-baik atau tidak. Fuji yang mendapat pertanyaan itu langsung menjawab bahwa hubungannya dengan Tarik tetap baik-baik saja meski sudah putus. Atta pun menimpali. Sejak Tarik dan Fuji putus ia juga menjadi sasaran netizen. Banyak yang menuding Atta dan Fuji hubungannya jadi tidak baik. Lantas Fuji pun membuat pernyataan yang tegas untuk netizen. Kita itu terlalu sibuk untuk berantam. Tidak ada waktu. Tegas Fuji. Atta yang melihat rak koleksi penghargaan yang didapat Fuji langsung bertanya kepada Fuji. Penghargaan apa yang paling membuatnya bangga? Ini sih, popular creator of TikTok. Ujar Fuji. Atta menambahkan, Sebenarnya Fuji paling suka dikenal sebagai apa? Kalau kamu ditanya orang, Mendingan kamu dikenal sebagai apa? Konten kreator? Influencer? Selebgram? Aktris? Atau apa? Tanya Atta. Fuji lantas menjawab ia lebih suka dikenal sebagai tiktokers. Aku gak masalah kalau disebut kayak joget-joget doang. Yaudah lah ya. Jelas Fuji. Yang penting bisa beli rumah ya. Timpal Atta. Yang penting cuan. Timpal Fuji lagi. Kayak tiktoker deh. Tiktoker. Aku gak masalah kalau disebut kayak joget-joget doang. Kayak yaudahlah ya. Yang penting cuan. Tiktok. Tiktok.